Pendekar pedang sakti jilid 46 tamat. Justru tepat pada saat itu, sekonyong-konyong dari tempat gelap dari arah belakangnya terdengar suara orang yang tertawa dingin, hingga Li Xiaoheng dan Gou Lenghang buru-buru menolakkan kepalanya memandang, di mana mereka berdua melihat di suatu tempat yang terpisah tiga tombak jauhnya dari tempat mereka berdiri, terdapat lima orang yang wajah dan pengawakan badannya tidak kerata. Yang mengepalai rombongan itu adalah jago kelas satu dari Tiantiok, yaitu Kin Lungo. Menampak hal itu, Li Xiaoheng jadi agak terperanjat, dan tatkala sinar mati mereka saling berbentroh, kedengaran Kin Lungo berkata dengan suara dingin sambil melangkah maju dua tindak, Li Tai Hiap, apakah hengkau baik-baik saja? Mendengar perkataan orang, Li Xiaoheng hanya bergelap gumam yang sukar diartikan lawannya. Sedangkan Kim Ie sendiri yang sedang berjongkok menangkap pular, menoleh pun tidak ke arah mereka. Dia tak melakukan gerak apa-apa, itulah sebabnya mengapa Kin Lungo dan kawan-kawannya tidak melihat kepadanya. Sementara Kin Lungo yang melihat Li Xiaoheng tidak menghiraukannya, tidak terasa lagi ia menjadi murka, maka dengan suara dingin dia berkata, Hari ini aku bersama-sama saudara seperguruanku datang untuk memohon sesuatu kepadamu, Hektometer, agaknya pedangmu termasuk benda yang langka juga, ha? Li Xiaoheng yang melihat lawannya dengan hanya melihat gagang pedangnya saja sudah mengetahui bahwa pedangnya itu adalah pedang mustika, pandangannya yang tajam ini sungguh mengagumkan sekali, Hingga dalam hati ia berpikir, bocah ini ingin memohon apakah dariku? Ah, mungkin juga dia hendak memperdayaiku. Tapi di mulut dia hanya menjawab, kenapa? Sambil berkata-kata Kin Lungo lalu tertawa-tawa, dan berkata pula, tidak ada apa-apa, selain untuk melaksanakan janji lama saja. Kami hanya ingin penegasan satu patah kata saja dari Li Tai Hiap, sudah itu, kami pun akan merasa bersyukur sekali. Dengan heran Li Xiaoheng balik bertanya, mengakui apakah? Setelah berdehem dua kali, Kin Lungo lalu berkata, asal saja Li Tai Hiap mengakui bahwa kepandaian silat dari Tian Tiok berada di atas dari para pendekar di Tiong Goan, kami pun sudah cukup merasa puas. Li Xiaoheng lekas menjawab, tempoh hari kalian heng hao osem hut dalam pertandingan di pulau Xiaohiabcu telah banyak memperoleh kemurahan, bila tidak, masakah kalian dapat berlalu demikian mudahnya? Hektometer. Sambil tertawa dingin, Kin Lungo berkata pula, guruku dengan secara sekonyong-konyong melihat bukek Toochu telah terserang oleh penyakit, Maka guru kami telah melepaskannya begitu saja, jika tidak, apakah hal itu Li Tai Hiap menganggap bukan suatu kebaikan? Li Xiaoheng tidak dapat lagi menahan kemarahannya, maka dengan tertawa terbabak-bahak ia berkata, apakah kedatangan kalian semata metu disebabkan oleh hal itu saja kah? Dengan sombong Kin Lungo memanggutkan kepalanya. Li Xiaoheng hanya merasakan dadanya hendak meledak, berhubung darahnya sudah naik sekian derajat, Maka dengan tidak memperdulikan pula kepada dirinya sendiri dan berbareng melupakan juga usahanya untuk mencari Tio Cheng, Juga dengan melupakan bahaya yang mengancam pada dirinya ia telah berteriak, aku orang Shili menjawab pertanyaanmu, yaitu kalian lekas enyahlah dari sini Sesungguhnya lah, pada saat itu dia telah melupakan pada diri Cheng Jie, bila hal itu diingatnya kemudian, mungkin ia akan merasa heran juga, tapi sampai detik itu Hatinya yang menyinta ternyata jauh lebih kecil daripada tugasnya yang harus diselesaikan dengan segera di saat itu juga Dengan tawar Kin Lungo tertawa, dia pun tampaknya tidak menghiraukan lawan bicaranya lagi, hanya dengan menunjuk pada seorang Hua Oshio, pendeta, katai ia berkata, yang ini adalah Tewe Asuhengku, gelarnya disebut orang Mitopos Li Xiao Hiong lalu memandang pada Hua Oshio Kai itu, yang bentuk kepalanya agak muncul, sepasang matanya tajam bagaikan mata burung ala palap, tapi sekalipun perawakannya agak kecil, semangatnya besar dan teguh sekali laksana sebuah gunung Hingga dengan perasaan tercengang Li Xiao Hiong lalu berkata, tenaga dalam pendeta ini ternyata amat tinggi, hingga jika dibandingkan dengan guru mereka, mungkin juga terpautnya tidak jauh Maka di antara kelima orang ini, dialah yang paling sukar dihadapi Sudah itu Kin Lungo menunjuk pula pada seorang Hua Oshio berbaju kuning yang berdiri di sebelah kirinya sambil berkata, yang ini adalah Ji Yesu Hengku Cindu Arhat Kemudian dia disusul dengan penerangan-penerangan selanjutnya, sambil menunjuk pada Hua Oshio yang kedua di sebelah kiri, yang ini Sam Suhengku Katar kalian berdua pasti sudah pernah saling berjumpa Paling akhir dia menunjuk pada Hua Oshio di sebelah kanannya yang rejembros sambil berkata, yang ini adalah Si Yesu Hengku Unjemporo Kami berlima disebut Peo Olonggo Kie Koma Lima orang aneh dari golongan Bagawat Li Xiao Hengku Sekonyong-Konyong teringat akan penuturan dalam kitab San Sekerta itu, maka sambil tertawa Dingin ia menjawab, Hektometer, mungkin kalian adalah Peo Olonggo Kie Muka Kim Lungo berubah seketika, tapi sambil mengeluarkan suara dari lubang hidung ia menjawab, Li Tai Hiap sungguh pandai sekali bertelakar Omongan kosong dipersingkat saja, kedatangan kami bersaudara kemari adalah tetap untuk Berkata sampai di situ, ia berhenti sebentar Lalu disambungnya pula, Li Tai Hiap tidak mau mengakui kepandaian kami melebih daripada para pendekar di Tiong Goan Hal itu tidak menjadi halangan apa-apa Hanya tempoh hari kami yang pernah bertanding di Gunung Kui Yaisan, setibanya di negeri kami Lalu kami menceritakan tentang kepandaian kalian pada guru kami Hingga mereka sesungguhnya mengagumi sekali terhadap kepandaian Li Tai Hiap dan kawan-kawan Oleh karena itu, oleh karena itu, kami hendak mencari Li Tai Hiap untuk memohon pengajaran barang satu dua jurus saja Setelah berkata sampai di situ, sepasang matanya yang tajam lalu diarahkan kepada diri Li Xiao Hiong Dengan sikap tenang-tenang saja Li Xiao Hiong melirikan matanya selayang pandang kepada para musuhnya Tapi belum berhasil ia menemui satu care untuk meloloskan diri dengan secara sempurna Kemudian ia membalikan kepalanya memandang pada Gong Ling Hong Kepada siapa ia tersenyum sambil bertanya, bagaimana? Mula-mula Gong Ling Hong menggelengkan kepalanya, tapi kemudian dengan suara yang pasti ia berkata Maju satu kita tempur satu Wajahnya yang tampan memperlihatkan sifat yang wajar Hingga sifat ini menambah kegagahannya sebagai seorang jantan sejati Li Xiao Hiong sambil mendongak ia tertawa panjang Sudah itu dengan lantang ia menjawab, air bah melanda, angin puyuh menderu-deru Seorang jantan sejati lebih suka mati daripada harus bertekuk lutut di hadapan bangsa asing Mari, Tuako, kita berjoang sehingga titik darah kita yang terakhir Tuako, lima orang bangsa liar ini, care bagaimana dapat melawan kita? Kin Lungo tertawa terkekeh-kekeh mendengar perkataan pemuda itu Maka dengan suara dingin ia berkata, kalian hanya berduaan saja, care bagaimana dapat menghadapi kami? Baru saja Li Xiao Hiong ingin menjawab, sekonyong-konyong dari arah belakangnya terdengar suara orang yang berseru dengan nyaring Tiga orang bukan dua Tak kala Kin Lungo menolakkan kepalanya memandang, ternyata dalam jarak tiga tombak jauhnya ia melihat seorang pemuda berbaju biru yang berdiri tegak sambil bertolak pinggang Sedangkan kuncir pedangnya yang tergantung di pinggangnya, melambai-lambai tertiup angin lalu Dan orang ini tidak lain tidak bukan adalah pemuda yang ia pernah jumpai di gunung Kuiye San, yaitu Bulim Chie Siu San Ie Tiong adanya Kin Lungo tertawa tengah sambil berkata, baiklah, kalau begitu engkau pun terhitung masuk bilangan juga Hampir dalam saat itu juga, sekonyong-konyong dari arah kiri terdengar orang yang berkata dengan suara dingin Hai, hei, jangan lupa, kawan, di sini masih ada aku seorang pula P.O.O.E. Lo Onggo Kie Buru-Buru memutarkan badan mereka memandang pada orang tersebut, yang ternyata berdiri di belakang salah satu batu besar dengan rambut taut-tautan dan pedang terhunus di tangannya Muka orang itu terdapat tanda bacokan golok yang bersilang, hidungnya tampak tidak sempurna, sedang keadaan orang itu sangat mengerikan Berhubung orang itu senantiasa melakukan kejahatan di mana-mana pada masa yang lampau, karena ia itu pun bukan lain daripada Tian Mo Kim Ie adanya Kin Lungo yang pernah berjumpa dengan Kim Ie, pada saat ini dia merasakan bahwa muka orang itu sungguh menakutkan sekali, hal mana tanpa terasa pula telah membuat hatinya jadi terkejut Li Xiao Hyeong sama sekali tidak menduga, bahwa kedua orang itu sudi mengeluarkan tenaga untuk bersama-sama menempur kelima orang lawan asing tersebut hingga Xiao Hiong yang menampak hal itu menjadi girang sekali, sedangkan semangatnya pun jadi membumbung semakin tinggi, kemudian sambil tertawanya Ringia pun dengan sekonyong-konyong telah mencabut juga pedang Wee Hyang kiamnya. Dengan demikian, Leng Hong pun segera menelat tindakan kawannya dan melangkah maju sambil menghunus pedangnya pula. Li Xiao Hiong dengan suara yang pelahan lalu berkata kepada Gong Ling Hong, T.W.A.W.S. Hiong Katai yang menjadi pemimpin mereka, biarlah aku yang nanti hadapi. Akan tetapi pada sebelum ia selesai berkata, dengan memperdengarkan suara ser-ser dua kali, tampak Kim Ie dan San Ie Tiong telah melesat tampil ke muka. Kim Lungo dengan tertawa dingin telah berkata, numpang tanya nama Tuan-Tuan yang terhormat berdua, karena biarpun ia pernah berjumpa dengan kedua orang ini, tapi ia belum mengetahui si maupun nama mereka. Sambil tertawa terbahak-bahak San Ie Tiong lalu menjawab, jika mau bertempur, boleh bertempur saja, buat apa banyak bertanya yang tidak-tidak. Sedangkan Kim Ie, tanpa bersuara apa-apa, tampaknya sama sekali tidak terlampau mengambil pusing akan tanya jawab tersebut. Kim Lungo saking mendongkolnya jadi tertawa panjang sambil menengadahkan kepalanya, kemudian setelah berhenti tertawa, dengan gemasnya ia berkata, Kalian ini sungguh keliwat tembrang sekali, tahukah kalian, bahwa hari ini adalah hari kematian kalian? Bersamaan dengan diucapkannya perkataan tersebut, segera terdengar suara berat yang nyaring sekali, suara mana dibarengi melayangnya dengan seutas laso yang panjang dan berwarna hitam legam, menyember ke arah Li Xiao Hiong dan kawan-kawannya bagaikan ular yang keluar dari dalam sorangnya. Gou Leng Hang dengan sebat segera menarik sebelah kakinya, kemudian tangannya diputar dan pedangnya dengan separuh melingkar telah dipergunakan untuk menyampok laso Kim Lungo yang datang menyember ke jurusannya. Li Xiao Hiong dan kawan-kawannya yang melihat Kim Lungo sudah mulai turun tangan, mereka pun segera mencari tempat masing-masing dan bersiap sedia untuk menempur musuh. Tat kala itu Li Xiao Hiong dengan menghunus pedangnya lalu menolahkan kepalanya pada San Ie Tiong dan Kim Ie sambil memanggutkan kepalanya, kemudian segera membalikan tubuhnya dan mencelat ke hadapan pendekta asing yang menjadi kepalanya, yang dengan tak sungkan-sungkan lagi ia lalu tusuk dengan pedangnya. Jurus serangan pemuda itu sungguh aneh sekali. Karena pedang We He Yang Kiam itu bagaikan pecut yang lemas, ujungnya yang membentuk lingkaran bergerak ke kiri ke kanan, atas dan bawah, menyerang dengan ganasnya ke arah empat jalan darah yang berbahaya di dadanya Mitopos. Pendeta asing itu sama sekali tidak mengira bahwa lawannya dapat mengeluarkan serangan yang seaneh dan luar biasa itu, maka sambil mengeluarkan suara ilekas-lekas ia miringkan pundaknya, hingga dengan begitu ia berhasil dapat meluputkan serangan Li Xiao Hiong yang mahadasyat itu. Selanjutnya dengan mengambil kesempatan selagi badannya Li Xiao Hiong masih bergoncang, Mitopos telah pergunakan sepasang tangannya untuk memukul kepada pemuda kita, hingga tangan yang kurus kecil itu sama sekali tidak disangka akan mampu menerbitkan angin yang menderu-deru, di waktu serangannya diarahkan pada jalan darah Sinteng dan Hian Kiai si pemuda. Biar bagaimana cepat pun Li Xiao Hiong berkelit, tidak urung dia tak keburu menarik kembali pedangnya, oleh karena itu, ia terpaksa menangkis serangan lawannya itu dengan tangan kirinya, sehingga beradunya tiga telapak tangan itu menerbitkan suara yang keras sekali, berbareng dengan mana Li Xiao Hiong sampai mundur dua langkah jauhnya. Diam-diam Li Xiao Hiong berkata pada dirinya sendiri, si Mitopos ini sungguh tidak kecewa menjadi kepala dari kelima orang aneh dari kaum Bagawat. Penaga dalamnya cukup tangguh dan ternyata lebih tinggi setingkat jika dibandingkan dengan Kin Lungo sendiri. Dengan menundukkan kepalanya, ia melihat sinar pedang Bui Ehi yang kiamnya berkilau-kilau memancarkan sinar dingin, kemudian dengan sepasang metu yang berapi-api ia telah menabaskan pedangnya ke atas dan ke bawah, membabat kepala Mitopos. Buru-buru Mitopos memutar badannya, dan selagi ia berbuat demikian, tiba-tiba tangannya telah mencekal sebilah sabit kecil, yang ternyata bukan terbuat daripada logam atau batu, sinarnya mengkeredep-keredep dan entahlah gegamannya itu terbuat dari bahan apa. Dari serangan Li Xiao Hiong ini, Mitopos seakan-akan timbal perasaan tidak enak yang bersarang pada dirinya, karena dia rasakan seluruh jalan darahnya senantiasa di bawah ancaman totokan pedang Li Xiao Hiong, hanya dia tak mengetahui jalan darah yang mana yang hendak diserang oleh pemuda kita itu. Tak usah dikatakan lagi betapa lihainya jurus tersehut, karena jurus yang dipergunakan oleh Li Xiao Hiong itu adalah bukan lain daripada pelajaran yang disebut jurus Hang Seng Put Sip, atau gerak yang tidak putus-putusnya. Begitulah derugan cepat Mitopos telah memutarkan badannya, dengan sabit di tangannya ia telah membabat ke kiri kanan tubuh Li Xiao Hiong, dengan ujung sabit itu ia telah mencoba akan menotok jalan darah cobok Hiat di kepala kiri pemuda kita, sedangkan dengan gagang. Sabitnya dia hendak coba menotok jalan darah Yeo Hiong Hiat di sebelah kanan kepala pemuda itu. Jurus yang digunakannya ini adalah timbul dengan sewajarnya saja, tapi jurus ini justru mengandung kehebatan yang tepat sekali, karena dengan jurus ini, berarti bahwa ia sudah menutup jalan mundurnya pemuda lawannya itu. Siapa sangkali Xiao Hiong dengan berseru keras, badannya sudah berputar begitu rupa, sehingga ia dapat melejit dari babatan kiri dan kanan sabit musuhnya, dan bersamaan dengan itu, dengan lincahnya ia sudah menyerang Unjem Poro, orang keempat di antara Polong Go Kie. Sewaktu Li Xiao Hiong telah mulai bertempur dengan Mitopos, ternyata yang lainnya pun sudah mulai bergebrak pula. Di antara kelima ahli silat asing itu, orang ketiga yang bernama Katar tatkala melihat San Ie Tiong memandangnya dengan tersenyum dingin, ia menjadi murka sekali, maka sambil melangkah maju ia berhasrat untuk menempur si pemuda itu. Siapa tahu waktu dia melampau Kim Ie, tahu-tahu Katar telah ditotok jalan darah Tong Bun Hiat di iganya dengan care yang amat ganasnya. Oleh karena itu, dengan tergopoh-gopoh Katar telah mengelitkan dirinya, sedang di dalam hati tak pernah ia menyangka, bahwa di dunia ini ada orang yang dapat berlaku demikian tidak tahu malunya, menyerang orang tanpa berkata-kata lagi, maka dengan menggereng keras telah membalikan badannya dan memukul pada Kim Ie yang telah menyerangnya dengan secara menggelap itu, dan bersama dengan itu, dia pun telah menghunus pula. Pedangnya dan dengan berbareng pula telah membacok lawannya dengan sekaligus. Sani Etiong yang menampak semua orang sudah mulai turun tangan, ia lalu tertawa terbahak-bahak, kemudian mementilkan pedangnya dengan mengeluarkan suara ting yang nyaring dan berseru, marilah siapa yang berani melawanku sudah itu ia menyerang cindu arhat dengan pedangnya itu. Cindu arhat yang di antara mereka berlima menempati kedudukan kedua, dengan pedangnya ia menangkis serangan lawan itu, hingga kini dalam gelanggang pertempuran itu hanya ketinggalan Un Jemporo yang belum mendapatkan lawan, maka dengan tidak sabaran dan tanpa memperdulikan lagi peraturan yang berlaku di kalangan rimba persilatan, ia segera menjotos bunggung Sani Etiong dari sebelah belakang. Justeru bertepatan dengan kejadian tersebut, Li Xiao Hiong yang dengan lincah dapat menerobos dari babatan mitopos dari kiri dan kanan, kebetulan ia melihat penyerang secara membokong dari Un Jemporo, maka secepat kilat ia telah menusukan pedangnya untuk membebaskan bokongan ahli silat asing itu terhadap Sani Etiong. Demikianlah, dikatakan lambat tapi kenyataannya cepat sekali, karena ketika baru saja Un Jemporo mengajukan serangannya, pedang Li Xiao Hiong yang tajam disertai tenaganya yang keras telah menyerang sampai, sehingga Un Jemporo tidak berani melanjutkan serangannya dan dengan segera menarik kembali serangan itu, akan kemudian tanpa menolahkan kepalanya lagi ia telah menyabetkan pedangnya ke arah belakangnya. Tapi Li Xiao Hiong dengan tangkasnya lalu menyabet pulang pergi, sehingga ia berhasil dapat menangkis serangan para lawannya, kemudian dengan gerakan sama tangkasnya ia telah menyerang pada Mitopos dan Un Jemporo dengan sekaligus. Di seberang sana, Gou Leng Hang yang mendapat lawan Qin Lungo, keadaannya sudah tentu saja jauh berbeda dengan yang lain-lainnya, karena Qin Lungo biarpun di antara kelima saudaranya terhitung yang paling kecil, tapi karena dia adalah murid mas dari gurunya, tentu saja pelajaran yang didapatkan dari gurunya adalah yang paling sempurna sendiri, maka pada ia datang bersama TWA Su Hengnya dan mengira, bahwa di Tiong Goan ini kecuali Li Xiao Hiong seorang, yang lain tidak usah dikhawatirkannya lagi, hingga barusan waktu dia melihat Gou Leng Hang maju menyerangnya, dia hanya mengganda tertawa dingin saja. Begitulah dengan lasonya dia telah mencoba menyerang dan melilit pedang lawannya, Sam Hill berbareng menyabet ke atas dan membabat ke bawah dengan lasonya yang panjang itu, dengan berhasrat untuk menghina serta mempermainkan pihak lawannya itu. Tapi dia mana sangka, bahwa ilmu pedang yang dipakai oleh Gou Leng Hang itu adalah menggunakan ilmu keturunan pedang leluhurnya, yakni dengan jurus Kui Ong Pah Ho, sehingga pedangnya dengan leluasa dapat menerobos lilitan lasonya, malah ujung pedangnya dengan cepat sudah hampir menusup jalan darah di pahanya. Dia sama sekali tidak menyangka, bahwa serangan Gou Leng Hang begitu cepat dan ganas, sehingga ia harus berlompat tiga kali dengan berturut-turut, barulah ia dapat membebaskan dirinya daripada serangan pemuda lawannya itu. Tempo dahulu Gou Chiawen Ayah Leng Hang dengan jurus yang dipakainya telah melawan tiga orang musuhnya di Yang Kuan yang disebut Tiang Pak Semeng atau Tiga Alang dari Pegunungan Tiang Pek, dengan jurus mana ia telah berhasil melukai seorang lawannya, sehingga yang seorang lagi terpaksa melarikan diri, dan kini anaknya dengan menggunakan tipu yang sama telah menyerang Kin Lung Ho, dan karena pada beberapa waktu yang lalu Leng Hang telah mendapat pelajaran gaib, maka tidaklah heran jika kepandainnya jauh melampaui kepandain ayahnya dahulu. Kin Lung Ho lalu mengangkat kepalanya memandang pada Gou Leng Hang, yang ternyata berwajah amat tampan dan masih muda belia, sedangkan di tangannya menghunus pedang yang dilintangkan di depan dadanya. Dengan lawannya ini baru saja beberapa bulan dia tak berjumpa, tapi ternyata pemuda lawannya ini sudah maju sedemikian pesatnya. Oleh karena itu, lalu dia sapukan matanya memandang keempat penjuru. Dia lihat Gie Su Hengnya sedang bertempur dengan San Ie Tiong, dengan kedua pedang mereka saling gulung-menggulung bagaikan sepasang naga yang sedang bertempur dalam lautan yang terbuka. Pertempuran itu cukup hebat dan terbukti dengan pedang yang berkelebat-kelebat memancarkan sinarnya yang berkilau-kilauan, sehingga metu yang memandangnya terasa kabur. Dalam hati ia merasa terkejut sekali, hingga diam-diam dia berpikir, permainan pedang Gie Su Heng di antara kita berlima, hanya di alah yang tergolong paling pandai, tapi mengapakah dia belum berhasil dapat menjatuhkan lawannya? Apakah barangkali keempat lawan ini semuanya tergolong dalam tingkat atas? Dugaan Kin Lungo ini memang sedikit pun tidak meleset, karena sesungguhnya lah bahwa keempat orang itu pada saat ini di daerah Tiong Goan tergolong sebagai orang-orang gagah memiliki kepandayan yang paling hebat. Di antara Poe Lo Onggo Kie kecuali yang memegang Sabit Mitopos dan Kin Lungo yang menggunakan laso, Cindu Arhat Lah Cheng Tu yang terhitung paling menonjol dalam permainan pedang. Karena dengan mengandalkan sebatang pedangnya ini, di daerahnya sendiri, yaitu Tian Tiok, dia pernah mengalahkan 18 jago-jago pedang kenamaan, sehingga namanya di sekitar Tian Tiok dan Tibet, setiap orang yang pandai menggunakan pedang pasti akan mengetahui sampai di mana kelihayan Cindu Arhat itu. Tapi pada saat ini San Ie Tiong baru saja dapat mempelajari ilmu pedang Pang Hoan Siang Jin yang bernama Wipek Kiamsek, hingga Cindu Arhat sekalipun telah menyerang lawannya bagaikan sinar kilat dasyatnya, sedikitpun dia tak berdaya untuk menggempur daya pertahanannya San Ie Tiong. Dan tatkala Kin Lungo melirikan matanya ke arah kiri, ia melihat Katar dengan menggereng karena kemurkaannya yang memuncak hebat sekali telah menerjang bagaikan harimau dan kepada pemuda yang bermuka jelek bagaikan memedi, sedangkan pemuda yang berwajah jelek itu pun tanpa sungkan-sungkan lagi segera membalas menyerang lawannya dengan tidak kalah hebat dan ganasnya. Dan selama pertempuran itu berlangsung dengan amat hehatnya, dalam hatinya Kin Lungo diam-diam merasa lega dan berpikir, bocah berwajah jelek ini sekalipun tampaknya ganas dan telengas, tapi di antara lawannya yang berjumlah empat orang ini, adalah dia sendiri yang paling lemah kepandayanya, hingga Katar masih sanggup menghadapinya. Asalkan aku bersama T.W.A. Suheng dapat memenangkan pertempuran ini peduli apalagi terhadap yang lain-lainnya. Oleh karena itu, terpaksa dia melirikan matanya pada pertempuran hebat yang tengah berlangsung antara T.W.A. Suhengnya dengan Lee Siaw Hyeong, tatkala pada saat itu telinganya sekonyong-konyong mendengar suara bentakan Gong Leng Hang yang nyaring, lihat pedang. Belum lagi Gong Leng Hang berseru habis, pedangnya sudah menjuru sampai. Kin Lungo yang telah mengambil ketetapan yang pasti, maka hatinya pun menjadi mantap sekali, sambil tertawa dingin dan tanpa menolahkan kepalanya lagi, dia sudah membabatkan lasonya ke belakang. Laso tersebut berputar di tengah udara dua kali dengan cepat sekali, sedangkan ujung laso yang melesat bagaikan kilat cepatnya telah mengancam jalan darah Kyok Tai Hiat di pundak Gong Leng Hang. Leng Hang yang memperhatikan aksi lawannya, pedang yang terhunus di tangan kanannya lalu mengikuti putaran laso lawannya dengan membentuk lingkaran pula, sehingga dia pun berhasil membebaskan sabetan laso lawannya, kemudian ia memainkan pedangnya dan lagi-lagi menyerang lawannya dengan menggunakan jurus Kui Ong Pah Ho kembali. Kin Lungo tidak menyangka bahwa Leng Hang sudah mahir sekali ilmu pedangnya, lagi pula gerakannya begitu lincah dan cepat, hingga dia pun tidak berani berlaku ayal-ayalan, maka dengan menambah kekuatan pada lengannya, telah putarkan lasonya kembali. Sekonyong-konyong terdengar suara bentakan marah dari pihak lainnya lagi, karena di seberang sana Katar yang bertempur dengan Kim Ie sudah mencapai babak yang menentukan. Katar belum pernah seumurnya menemui lawan yang lebih ganas daripada Tian Mo Kim Ie, yang pada saat itu dengan keras lawan keras telah menempur musuhnya, dan tiap-tiap serangan yang dilancarkannya selalu mengarah tempat-tempat yang berbahaya, sehingga Katar berteriak-teriak saking kalapnya. Apa yang menyebabkan dia bertambah kalap, adalah muka Kim Ie yang dingin selalu seperti mengejek dirinya saja, ditambah dengan bekas bacokan di mukanya, yang menyebabkan orang sukar menahan kengerian dari wajahnya itu. Begitulah dengan bayangan masing-masing yang tampak sebentar merapat sebentar berpencar, pundak kiri Kim Ie telah kena dilukai oleh Katar sehingga darahnya mengucur deras, tapi dia sendiri tidak pernah mengeluh. Sepasang kakinya bergerak dengan lincahnya sambil menggunakan ilmu pedang pek cio kiam hoat pejaran gurunya Pak Kun Kim Ie peng menggunakan jurus tokong hengsek. Kalajengking beracun melintangkan capitnya, dengan mana dia pun telah berhasil menggores dada Katar dengan ujung pedangnya. Di atas gunung liok poansan di situ, di mana buminya sudah putih meletak karena dialasi oleh salju, sedangkan di langit penuh bunga-bunga berpijar api karena beradunya pedang-pedang satu sama lain, merupakan suatu pemandangan yang luar biasa di balik keseraman serta mauti yang tengah mengintai pihak masing-masing yang kurang bersiaga. Begitulah di puncak gunung tersebut, sembilan jago-jago muda tingkat kelas satu sedang bertempur dengan mempertaruhkan nyawa mereka, suatu pertempuran yang sungguh mendebarkan serta mengerikan sekali barang siapa yang memandangnya. Sekonyong-konyong terdengar suara jeritan yang mengerikan. Pada saat itu sekalipun mereka sedang memusatkan perhatian mereka terhadap pertempuran yang sedang mereka lakukan itu, tapi tidak urung di waktu mendengar suara jeritan tersebut, mau tak mau mereka jadi berhenti sedetik, Ternyata ahli pedang nomor wahid dari Tiantiok yaitu Cindu Arhat yang sedang bertempur hebat dengan San Ie Tiong telah mengalami perubahan yang tidak disangka-sangka. Pada saat itu tampak bayangan kedua orang itu sedang mengapung di tengah-tengah udara, sinar pedang mereka bergulung-gulung dan terdapat dalam lingkaran sejauh tiga tombak jaraknya mengelilingi tubuh mereka masing-masing. Cindu Arhat yang lama masih belum berhasil juga mengalahkan San Ie Tiong, dalam kemurkaannya yang memuncak terpaksa telah mengeluarkan kepandayan ilmu pedangnya yang paling diandalkannya, yaitu ilmu pedang Pek Hap Hwi Kiam, ilmu pedang ratusan rangkai. Ilmu pedang Pek Hap Hwi Kiam ini meski namanya disebut ratusan rantai tapi kenyataannya hanya terdiri dari sembilan macam saja. Ilmu pedang ini adalah warisan dari golongan kaum beragama Hwi Lyong Kau di Tiantiok, sekalipun Cindu Arhat memiliki ilmu pedang tersebut, tapi sesungguhnya kepandayannya itu bukanlah diperoleh dari gurunya, yang di negerinya disebut Teng Ha O O Semhut itu. Cindu Arhat setelah berhasil mencangkau kepandayan ilmu pedang tersebut dan membuat namanya menjadi terkenal, selama hidupnya dia hanya baru menggunakan ilmunya itu satu kali saja. Pada waktu itu, dia hanya mengeluarkan sampai jurus ke sepuluh saja, dengan mana telah empat kali ia mengalahkan musuh-musuhnya yang kuat dan mengurungnya dengan hebatnya. Tapi pada saat ini sekalipun dia telah menggunakan habis seluruh ilmu pedangnya itu, tidak urung dia tak berhasil dapat menggempur daya pertahanan San Ie Tiong, hingga dalam kemurkaannya ia terpaksa mengeluarkan ilmu yang paling diandalkannya ini untuk menjatuhkan lawannya yang tangguh itu. Maka begitu dia keluarkan ilmu pedang Pek Hab Hwi Kiam itu, San Ie Tiong segera merasakan betapa hebatnya terjangan pihak lawannya itu, karena Cindu Arhat yang gerakannya kini menjadi sangat luar biasa cepatnya, tiap-tiap serangannya selalu mengalami kegagalan saja. Dan tak kala dengan beruntun ia telah menyerang tiga kali dengan tak berhasil dan malahan dirinya sendiri hampir saja menemui maut, San Ie Tiong dalam sengitnya lalu bersiul panjang, dan setelah mengerahkan kekuatan pada lengannya dengan gerak menyabet dan mengacip, sinar pedangnya tampak bertambah hebat, karena dengan gerak itu kini dia telah mengeluarkan jurus dari pelajaran Tai Yan Sip Se yang disebut Hang Seng Put Sip, gerak tidak putus-putusnya, pelajaran mana telah ditemukan oleh Peng Huan Siang Jin, dari jurus yang sudah hilang dan disebut Pou Tat Seng Se. Jurus Hang Seng Put Sip ini adalah jurus yang paling hebat dan luar biasa sekali, dan pelajaran ini sebenarnya adalah pelajaran dari kaum Buddhis, yang di dunia ini tidak ada keduanya. Di waktu pelajaran itu digunakan, kekuatannya luar biasa hebatnya, kini San Ie Tiong yang telah menggunakannya, sekalipun tidak sehebat dan sesempurna seperti yang diperlihatkan oleh Li Xiao Hiong, tapi sebagai seorang anak murid golongan Buddhis. Ia dapat juga menggunakannya dengan cukup hebat dan sempurna. Cindu Arhat yang melihat usahanya hampir saja berhasil, dengan cepat dia melancarkan kembali serangannya ke kiri dan kanan, tapi siapa tahu begitu pedangnya saling beradu dengan pedang lawannya, sekonyong-konyong dia rasakan satu tenaga yang luar biasa hebatnya telah menindih pada dirinya. Dalam kekagetan dan kemurkaannya, buru-buru dia keluarkan seluruh permainan pedang Pek Hap Hwi Kiamnya, dan dengan melompat-lompat kesana-kesini laksana seekor kerah yang lincah, ia menerjang kepada pihak lawannya dengan secara hebat sekali. Sebaliknya San Ie Tiong setelah menggunakan ilmu tayan sipseknya, ia telah berhasil dengan kecepatannya melampaui kecepatan lawannya, hingga dalam waku yang pendek sinar pedang kedua belah pihak tampak berkelebat-lebat laksana bunga api, berputar-putar mengelilingi tubuh mereka masing-masing, hal mana telah menyebabkan orang lain yang berada di sekelilingnya jadi berteriak saking tegangnya menyaksikan pertempuran tersebut. Kedua orang ini semakin lama telah bertempur semakin cepat dan dasyat, sedangkan sinar pedang yang mengurung mereka tambah lama tambah meluas lingkaran di sekelilingnya, hingga lingkaran itu kini telah mencapai jarak lima tombak jauhnya. Orang lainnya karena takut akan terkena akibat yang tidak disangka-sangka dari pertempuran yang menghadap syat ini, mereka dengan tidak berjanji terlebih dahulu telah menyingkir sejauh mungkin, sehingga melampaui jarak lima tombak itu. Sedangkan Kin Lungo sendiri yang tidak berhasil menjatuhkan Gou Ling Hong, kini hanya mengharapkan agar salah seorang dari TWA Suheng atau Jye Suhengnya memperoleh kemenangan, tapi siapa tahu Cindu Arhat sekalipun sudah mengeluarkan ilmu pedangnya Pek Hap Hwi Kiam yang hebat itu, ternyata masih tetap saja tidak berhasil ia menjatuhkan lawannya, hingga dalam hatinya tidak terasa lagi menjadi sangat terkejut, oleh karena itu sewaktu dia memperoleh sedikit luang, buru-buru dia menolahkan kepalanya memandang pada TWA Suhengnya. Karena sikapnya ini, seakan-akan dia telah melupakan terhadap pertahanannya. Sedang di pihak lainnya lagi Li Xiao Hiong dengan seorang diri yang melayani Mitopos dan Uncem Poro, ternyata masih sanggup melayani mereka dengan cukup tangkas dan sempurna, sebab dengan tangan kiri yang bertangan kosong dan tangan kanan menggunakan pedang, ditambah lagi dengan tindakan kakinya yang menuruti pelajaran Kit Mopo Hoat dengan lincahnya ia telah dapat melayani lawannya, sedangkan dengan tangan kirinya ia menggunakan jurus-jurus dari Kongkong Chiang Hoat. Ilmu pukulan tangan kosong berjarak jauh, dengan mana ia berhasil dapat membuat lawan-lawannya tidak mudah untuk menyerangnya dengan senaknya saja. Dalam kegugupannya, Kim Lung Ho hampir saja kena tertusuk oleh pedangnya Gong Leng Hong, hingga dengan berteriak keras buru-buru ia putarkan lasonya dengan cepat sekali, dengan mana barulah ia dapat mempertahawakan dirinya terlebih jauh pula. Sedangkan pihak lainnya lagi, tanpa terasa pula terdengar suara orang yang mengeluh, karena kata Riau bertempur dengan Kim Ie, kini mereka masing-masing telah bertambah lagi dengan satu tusukan sehingga badan mereka penuh luka-luka. Kedua orang ini buru-buru mundur beberapa langkah dengan muka pucat dan masing-masing mengeluh karena kesakitan. Kim Lung Ho yang menampak keadaan tidak menguntungkan bagi pihaknya setelah menangkis dua kali tusukan pedang Gong Leng Hong, lalu dengan suara nyaring ia berseru, Orang Shili, aku ada omongan yang hendak disampaikan kepadamu. Silakan berhenti sebentar. Li Xiao Hiong sambil tertawa dengan penuh keyakinan ia menjawab, Kenapa aku harus takut kepadamu? Hanya tampak tangan kiri dan tangan kanannya ditarik, sedang kakinya digeser sedikit, kemudian dengan cepat bagaikan bintang beralih, tubuhnya sudah mundur setengah langkah jauhnya. Sementara orang-orang yang lainnya ketika melihat mereka sudah berhenti turun tangan, merekap pun lalu turut pula berhenti. Sudah itu, kedengaran Kin Leng Hong tertawa getir sambil berkata, Ternyata para busu dari Pibak Tiong Goan benar-benar hebat sekali, cuma kami bersaudara masih ada satu pelajaran yang hendak mubun pengajaran kepada kalian, yaitu asal saja kalian dapat memecahkan kurungan kami, maka kalian benar-benar terhitung sebagai seorang jago yang tidak ada tandingannya. Setelah berkata begitu, tampak Kin Leng Hong membalikan tubuhnya dan bercakap-cakap dengan mitopos dalam bahasa asing. Li Xiao Hiong dan kawan-kawan hanya melihat mereka dengan melongo saja, karena dengan kecepatan luar biasa mereka telah dikurung di tengah-tengah oleh lawan mereka. Hal mana, sudah barang tentu sangat mengejutkan sekali Li Xiao Hiong yang sudah kawakan, tapi akhirnya tidak urung ia memuji juga atas kecepatan pihak musuh-musuhnya itu. Mitopos lalu berkata kepada Kin Leng Hong, yang artinya lebih kurang sebagai berikut, Bocah ini hanya memiliki jurus yang aneh saja, tapi bila bertempur lebih jauh, pasti aku mempunyai akal untuk mengalahkannya. Tampaknya karena tadi ia telah diabui oleh Li Xiao Hiong, maka kini dia masih merasa kurang puas terhadap pemuda kita. Kin Leng Hong dengan bahasanya sendiri juga menyahut, tidak peduli bagaimana, kita harus menjauhkan mereka dengan kurungan kita ini. Mitopos meski berkedudukan sebagai T.W. Asuheng dalam kalangan Polonggo Kie, tapi ia suka mengikuti petunjuk-petunjuk Kin Leng Hong yang terhitung sebagai saudara yang termuda, berhuhung kecerdikan sutenya paling menonjol di antara mereka berlima saudara. Li Xiao Hiong, Go Ling Hong, Kim Ie dan San Ie Tiong berempat sekalipun belum pernah menampak sampai di mana kebebatannya kurungan bangsa asing ini, tapi dalam hati mereka yakin bahwa kurungan ini pasti akan hebat sekali. Li Xiao Hiong dengan sikap yang tenang melihat kurungan tersebut, kemudian dengan kecerdikannya ia segera dapat menduga, bahwa Mitopos menempati kedudukan Tin Chu, pemimpin barisan, dengan katar dan Un Jeng Poro berdiri di kiri kanannya, sedangkan Cindu Arbat dan Kin Lungo berdiri di hadapannya. Dengan tekun ia memutar rotak untuk memecahkan teka teki barisan ini sambil berpikir di dalam hatinya, Tuako, San Ie Tiong dan Kim Ie, mereka bertiga sekalipun tidak mengetahui jelas tentang barisan ini, tapi terhadap dalil dengan tenang mengatasi gerakan lawan, pasti mereka dapat memahaminya, oleh karena itu, asal lawan tidak bergerak, kita pasti tidak akan bergerak juga, maka kini aku harus mencoba menempuh bahaya ini. Keadaan di sekeliling mereka begitu sunyi dan senyap, sehingga jatuhnya salju dapat terdengar dengan nyata. Dalam pada itu Li Xiao Hiong dengan tajam memandang pada barisan tersebut, sedangkan di dalam hatinya ia menimbang-nimbang, tidak peduli barisan apakah ini, pendetakai itu pastilah pemimpin barisan ini. Sebentar bila pertempuran sudah berlangsung, aku harus menjatuhkan serta membekuk si kata ini, bila dengan berbuat demikian ternyata tidak membawa hasil apa-apa, sedikitnya tindakanku ini akan dapat juga mengacaukan barisan ini. Kemudian dengan memperdengarkan suara seret, ternyata sabit di tangan mitopos telah dikibaskannya sehingga melayang ke udara. Tad kala itu benar saja, Gou Leng Hong, Sunny E. Tiong dan Kim I. Sambil menghunus pedang masing-masing, menatapkan mati mereka atas gerak-gerik lawannya itu. Li Xiao Hiong yang mengetahui, bahwa ia tidak boleh menyanyiakan waktu, sambil menghempas semangat pedang B. E. Hiong kiamnya dengan mengeluarkan sinar yang mengkeredep-keredep dengan ditimpali oleh gerakan kakinya yang pendek ia telah menggeser tubuhnya hingga Setengah tombak jauhnya, sedang sinar pedangnya mengurung dalam jarak tiga tombak, dengan tangan kirinya diam-diam dipersiapkan unuk memukul lawannya di mana kesempatan terbuka. Jurus yang dipakainya ini telah diambil dari pelajaran Tai Yan Sipsek, yaitu yang disebut Bat Hoan Sengi E, benda-benda bertukar tempat dan bintang beraliharah, tapi ilmu yang dipergunakan oleh Li Xiao Hiong ini jauh lebih hebat daripada apa yang pernah digunakan tadi oleh San Ie Tiong. Pada saat itu Li Xiao Hiong telah menggunakan tenaga sepenuhnya, dengan perhitungan bahwa di samping tiga dewa di luar dunia, pasti tidak ada orang yang dapat menyambut serangannya itu. Orang-orang yang berada dalam gelanggang tersebut dan menampak Li Xiao Hiong telah mulai bergerak, mereka jadi terkejut bukan kepalang, tatkala pedang B.E. Hiong kiam Li Xiao Hiong dengan kecepatan luar biasa telah membabat ke arah para lawannya. Mitopos jadi berseru keras dan menghentikan gerakannya dengan sekonyong-konyong, sambil memergunakan sabitnya bagaikan sebatang tombak bercagak saja agaknya. Li Xiao Hiong jadi terkejut juga, karena ia tahu bahwa tipu yang digunakannya itu mengandung banyak sekali perubahan, tapi care penangkisan yang dilakukan oleh Mitopos itu sungguh aneh dan tepat sehingga ia merasa tidak leluasa untuk melancarkan serangannya selanjutnya. Karena kemana saja serangan itu dilancarkannya, tusukan maupun bebatannya selalu bagaikan dirintangi oleh dinding tembok baja yang tidak mudah untuk ditembusnya. Dia yang sesudah menggunakan pelajaran tai yang sipsa dan baru unuk pertama kalinya merasakan kejadian tersebut, tangan kanannya yang telah gagal menyerang musuh tentu saja tangan kirinya pun tidak berkesempatan untuk melancarkan serangannya pula, hingga dengan ini tak terasa lagi ia menjadi sangat gugut dan insyaf, bahwa tidak seharusnya ia menggencet tenaga dalam si pendek takai itu. Titik. Justru pada waktu itu, di belakangnya ia mendengar ada suara senjata yang saling beradu, suatu tanda bahwa yang lain pun sudah mulai turun tangan. Sedang Li Xiao Hiong sendiri yang merasakan di bebokongnya ada angin keras yang menyampok dirinya, buru-buru ia mengenjot badannya melayang ke atas guna menghindarkan bokongan gelap itu. Tapi ketika baru saja ia berdaya unuk menggempur bagian bawah lawannya, sekonyong-konyong ia merasakan ke arah kakinya ada angin pula yang menyambar, maka dengan tidak menoleh pula dia pun segera mengetahui, bahwa Lasokin Lungo itulah yang kini telah menyerangnya hingga dalam kekagetan ia memuji, betapa cepatnya perubahan pihak musuh yang mengatur barisan untuk mengepung mereka berempat. Tapi ketika baru saja ia berhasil dapat menghindarkan dirinya dan ingin turun kembali ke bumi, Lasokin Lungo tiba-tiba sudah membabat sampai, inilah sesungguhnya suatu tipu hebat yang dipakai oleh Kin Lungo, sehingga Li Xiaohiong hampir saja menemui kecelakaan. Tapi sekonyong-konyong sepasang kaki si pemuda telah ditendangkan ke bawah, sedangkan badannya mengapung kembali ke atas, dengan suara Lasokin Lungo berjetar nyaring menyabet tempat kosong lewat di bawah tapak sepatu lawannya. Dan begitu Li Xiaohiong kembali ke bumi, dari kiri kanannya senjata lawannya telah menyerang sampai, maka dengan penuh kekuatan ia menangkis serangan para lawannya, kemudian ketika baru saja ia menggeser kakinya setengah langkah, tiba-tiba Lasokin Lungo telah menyambar untuk memukul kepalanya. Dengan terkejut dan dekat Li Xiaohiong telah melancarkan tiga kali serangan yang saling susul-menyusul, dan di waktu ia melirikan matanya memandang pada Gong Ling Hong, Kim Iae dan San Iae Tiong, mereka ini pun tampaknya sangat gugup sekali. Barisan Polong Gou Kiai semakin berputar semakin cepat gerakannya, hingga laksana ratusan senjata yang mengurung mereka, dengan hanya mengandalkan tenaga seorang saja sudah tentu tak berdaya ia untuk mengungguli para lawannya. Mitopos dengan berhadap-hadapan telah melancarkan penyerangannya, Kin Lungo dan Cindu Arhat yang masing-masing menggunakan pedang Lasok lalu saling membantu di waktu pemimpin mereka melakukan penyerangan, kemudian ditambah lagi dengan Katar dan Unjem Poro yang dari samping yang maju dengan bergantian untuk membantu kawan-kawan mereka, sehingga barisan ini tampak sangat rapat sukar sekali untuk ditembusi. Kian lama Li Xiaohiong merasakan tindihan pedang para lawannya Kian bertambah berat saja, maka dengan sepenuh tenaganya ia telah melancarkan 10 kali penyerangan dengan beruntun. Tapi, bukan saja Kiar itu tidak berhasil, malahan bertambah sibuk saja ia menghadapi para lawannya, karena ketika baru saja ia menangkis pedang yang satu, yang empat lainnya sudah menjurus datang, hingga ini sangat sulit untuknya akan dapat menembusi pertahanan lawan yang kokoh itu. Oleh karena itu, sambil kertek gigi ia telah memutar otaknya, tapi, Unuk sementara belum berhasil ia dapat menemui jalan keluar dari dalam kepungan para musuhnya itu. Mitopos dengan langsung menusukan sabitnya pada Li Xiaohiong, hingga pemuda itu mundur ke arah kanan setengah langkah, tapi dengan berbuat demikian, ia malah membentur punggung Gou Ling Hong. Ternyata Kian lama mereka terkurung Kian rapat oleh polong Gou Kie, karena jika tadinya mereka terpisah puluhan tombak jauhnya, sekarang mereka seakan-akan sudah saling belakang-membelakangi di antara mereka berempat. Selama itu Li Xiaohiong yang berlaku agak lengah, sepotong baju di lengannya telah kena terbabat putus oleh sabetan Lasokin Lumo. Seria terdengar pedang San Ie Tiong kena dibabat kutung oleh pedang Cindu Arhat, hingga dengan terhuyung-huyung ia mundur setengah langkah, dengan mana ia baru insyaf, bahwa pedang lawannya itu sesungguhnya lah sebilah pedang mustika yang tajam tiada taranya. Sementara Gou Ling Hong yang berlompat-lompat ke kiri dan kanan, keringatnya mengucur deras bagaikan hujan, hingga lengan kanannya dirasakannya Kian lama Kian bertambah berat saja dan perlahan-lahan hampir tak tahan pula. Pada saat itu hujan salju sudah berhenti turun, langit tampak kelabu, gunung Oukisan tampak berdiri dengan tegak bagaikan seorang raksasa yang sangat menyeramkan sekali. Barisan polong Gou Kiai semakin lama semakin ciut, hingga Li Xiaohong dan Gou Leng Hong merasa agak tidak tahan, sedangkan San Ie Tiong yang sudah terbabat. Sepotong pedangnya, tampaknya sudah tidak mempunyai semangat untuk bertempur pula. Hanya Kim Ie saja, sambil memisu ia bertahan terus. Di antara keempat orang ini, memang dialah yang paling banyak pengalamannya, malahan dia pun paling kejam, apalagi kini pertempuran sudah mencapai titik darah yang penghabisan, dia seakan-akan tidak terpengaruh oleh tiga kawan seperjuangannya, permainan pedang Pek Chokiam Hoatnya telah dilancarkannya bagi lupa, hingga jika ditimpali dengan mukanya yang seram, sesungguhnya telah membuat suasana jadi semakin mengerikan saja. Begitu pedangnya tampak menyambar ke kiri baru saja dilancarkannya setengah jalan, tiba-tiba ia sudah menariknya kembali dan diteruskan menusuk ke sebelah kanannya, hingga unjemporo di sebelah kirinya yang tengah melancarkan serangan pada pundaknya, tampaknya sama sekali tidak diperdulikannya. Kemudian dengan mengerutkan sepasang keningnya dan memperdengarkan suara bles yang agak nyaring, pahanya katar telah tertusuk pedangnya, sedangkan pedang unjemporo telah menusuk pundaknya sehingga setengah dim dalamnya. Di lain pihak mitopos dengan lincahnya coba menyerang pada Lee Siaw Hiong, dan tatkala Lee Siaw Hiong dengan acuh-ta'acuh menangkis serangan lawannya itu, sekonyong-konyong terdengar suara bentakan Kim Ie yang penuh kemurkaan katanya, orang sili, mengapa kau tidak berguna sekali? Penutup. Lee Siaw Hiong dengan kerasnya menangkis serangan mitopos hingga dengan memperdengarkan suara terang yang nyaring sekali, hampir saja pedang Bwe Hiong kiamnya kena dibikin terpental oleh lawannya, maka dengan cepat ia putarkan badannya ke kiri dan kanan, sedangkan kakinya dengan otomatis telah menggunakan pelajaran kit Mopo Hoat warisan Hui Taisu. Waktu dia menolehkan kepalanya memandang, ternyata pundak Kim Ie telah terluka dan dari situ dah segar telah mengalir bercucuran, sedangkan wajah lenghang telah penuh keringat. Maka setelah melihat San Ie Tiong dengan pedang yang separuh sudah buntung tampaknya sudah kehilangan semangat bertempurnya, buru-buru dia menggunakan jurus leng Bwe Kudian, bunga Bwe menyampok muka, yang kemudian disusul dengan tipu bancoan Hui Kong, laksana matu air menyemprot ke langit, unuk menyerang musuhnya, sedangkan mulutnya lalu berteriak. Pada beberapa tahun terdahulu murid Xiaolin urunan ketujuh Hui Taisu di puncak gunung Ciong Lemsan dengan menggunakan ilmu Poutat Sam setelah mengalahkan jago-jago ternama sebanyak 21 orang kegagahannya tersebut masakah kau orang Shisan tidak dapat menandinginya. Sementara San Ie Tiong yang mendengar perkataan tersebut, semangatnya jadi terbangkit kembali, kemudian dengan bersiul panjang ia berkata pada diri sendiri, Aku San Ie Tiong tidak boleh menodain nama baik kaum Xiaolim. Lalu dia memusatkan kekuatannya pada lengannya, dengan mempergunakan pelajaran taiyansip se-ia. Serang lawannya dengan pedang yang sudah separuh buntung itu. Li Xiaohi Yong dengan sekuat tenaganya telah menahan serangan dua pedang lawannya, kakinya digeser, dan ujung kakinya dengan erat menempel pada bumi kaki kanannya dengan gerak melintang membentuk separuh bundaran menyapu pada lawannya, sedangkan pedangnya dengan sekaligus menyerang ke arah tiga orang lawannya. Siapa tahu selagi dia menyerang, sekonyong-konyong matanya menjadi kabur, hingga dalam sekejap metu saja empat lima senjata lawannya telah meluruk pada dirinya dengan sekaligus, hingga buru-buru dia mundur dua langkah, kemudian dengan pedangnya ia mengeluarkan jurus-jurus bat hoan sengi e, benda-benda bertukaran tempat dan bintang beraliharahnya, yang disusul dengan hian intem eng, lawan memperlihatkan bayangannya, dengan jurus-jurus mana barulah dapat dia mempertahankan diri daripada serangan para lawannya itu. Tapi sekonyong-konyong ia mendengar mitopos berteriak dalam bahasanya sendiri. Sebegitu lekas dia berteriak habis, lantas barisannya tampak berubah, sedangkan kelima orang itu yang barusan telah berputar-putar bagaikan kuda lari sekarang mereka telah menambah kecepatan gerakan mereka, hingga bagaikan angin cepatnya senjata-senjata mereka telah mengancam para lawan mereka. Tapi bahasa asing mitopos malah menyadarkan Li Xiaoheng yang lalu berteriak, Tua Ko, marilah kita lawan cepat dengan cepat pula. Gou Leng Hong pun menjadi sadar pula, maka setelah bersiul panjang, mereka segera membentangkan ilmu dari Tian Tiok yang langkah itu. Tempo Hari Penghoan Siang Jin pernah mengatakan, bahwa ilmu meringankan tubuh dari Tian Tiok itu, pada suatu waktu pasti mempunyai kegunaan lainnya, hingga tampaknya hal inilah yang dimaksudkannya oleh pada ritua itu. Hanya tampak sinar putih dan merah yang berputar-putar, karena Gou Leng Hong dan Li Xiaoheng yang telah membentangkan ilmu meringankan tubuh dari Tian Tiok itu, ternyata kedua-duanya telah memasuki barisan musuh, hingga sekejap saja mereka telah bercampur baur dengan orang para lawannya itu, yang kini barisan lima orang itu dalam waku sedetik telah menjadi tujuh orang. Hal mana telah membuat Polong Gou Kia bingung dan tidak mengetahui, apakah lebih baik mereka menyerang atau bertahan saja? Kin Lungo menjadi sangat terkejut dan di dalam hatinya ia berkata, eh, mengapa kedua orang ini dapat mengetahui rahasia ilmu meringankan tubuh kita? Waktu memperhatikan terlebih cermat, dia bertambah kaget dan marah, karena sesungguhnya lah, ilmu meringankan tubuh kedua orang lawannya itu bukan saja mirip, malahan ilmu mereka pun jauh melampaui kemampuan mereka berlimat, hingga buru-buru dia berseru untuk menyuruh kawan-kawannya berlaku lebih hati-hati atas gerak-gerik musuh itu selanjutnya. Begitu kedua sinar putih dan merah berkelebat, tahu-tahu tubuh Li Xiaoheng dan Gou Leng Hong sudah keluar dari barisan mereka. Polong Gou Kiai saking herannya, memandang kepada kedua orang muda itu dengan bengong terlongong-longong. Sekonyong-konyong mitopos berteriak mengatakan sesuatu. Li Xiaoheng sekalipun tidak mengerti bahasa mereka, namun dia masih sanggup menangkap maksud mereka yang kurang lebih berkata, bocah, sambuti seranganku sekali lagi. Dalam hati dia berpikir, sekalipun tenaga dalammu cukup hebat, masakah aku takuti kepadamu? Tempo hari sampaikan pukulan gurumu masih dapat aku terima, konon lagi kau yang hanya menjadi muridnya. Tampak rambut mitopos pada berdiri saking gramnya, sabit kecilnya disisipkan di pinggangnya, sedangkan sepasang tangannya yang satu dipakai menepok dan yang satunya lagi dipakai mendorong ke arah Li Xiaoheng. Li Xiaoheng merasakan dadanya seakan-akan digencek oleh angin yang keras sekali, tapi angin itu sungguh aneh sekali, karena sekalipun tidak tajam, tenaganya yang seberat ratusan katit terasa sampai di kulit bagaikan angin yang menusuk sampai ke tulang dan sum-sum saja. Pukulan ini yang tidak diketahui oleh Xiaoheng bernama Pek Tuhan Sim Chiang, pukulan unta alpaka, yang dia telah latih selama sepuluh tahun? Ia tahu, asal saja kakinya tergeser setengah langkah saja, maka dialah yang berada di pihak yang kalah, dia tidak berdaya unuk menangkis serangan lawannya, karena sesungguhnya tenaga dalam lawannya berada di sebelah atas daripada kemampuannya. Seluruh para hadirin yang menyaksikan pertempuran ini, menahan napas dengan hati berdebar-debar. Kak Gili Xiaoheng dengan kokoh menancap di tanah, pedang Bui Eh yang kiamnya membentuk separuh lingkaran, ketika seluruh bajunya berkibar-kibar tertiup angin pukulan pihak lawannya. Jangan dipandang ringan terhadap ujung pedangnya yang hanya membentuk separuh lingkaran kecil itu, karena dengan pelajaran Tai Yan Sip seitu ia telah mengeluarkan jurus Hang Seng Put Sip, gerak tidak putus-putusnya, sudah itu jurus tersebut telah berganti dengan jurus Bat Hoan Sengi Eh, benda bertukaran tempat dan bintang-bintang beraliharah, dan sebelum jurus itu selesai, lalu diubahnya kembali menjadi leng Bui Eh Kut Dian, bunga Bui Eh menyapu muka, hingga tiga jurus yang digabungkan menjadi satu itu sungguh hebat sekali akibatnya. Para hadirin yang berkepandaian tinggi sekali dalam ilmu permainan pedang, mereka masing-masing sangat memuji atas kecerdikan dan kelihayan Kera Bersilat Li Xiaohyong itu. Dan tak kalah terdengar suara bat yang nyaring sekali, ternyata angin pukulan mitopos telah lewat melalui ujung pedang Li Xiaohyong, sehingga batu dan pasir yang berada di sisi pemuda kita sama berterbangan dan hancur lebur, sedangkan pemuda kita selembar rambutnya pun tidak bergerak. Maka setelah termangu-mangu sebentar, mitopos sekonyong-konyong menengadahkan kepalanya tertawa panjang dan begitu diakibaskan tangannya, lalu dia menarik tangan saudara-saudara seperguruannya diajak pergi, hingga dalam berapa loncatan saja mereka telah lenyap dari pandangan orang banyak. Sementara Li Xiaohyong yang melihat para lawannya telah kabur, lalu memasukkan kembali pedang Wei Ehyong. Kiamnya ke dalam sarungnya dan setelah di situ ia berdiam sejuruh selamanya, barulah ia pun membalikan badannya. Pada saat itu lagi-lagi Kim Ie telah berjongkok di tanah menantikan ular Kim Siat Jie, tapi bersamaan dengan itu, Leng Hong sendiri pun tidak dapat menemukan San Ie Tiong yang barusan berada di sampingnya. Dan selagi Xiaohyong keheran-heranan, tiba-tiba pundaknya terasa ada orang yang memegang, dengan satu suara yang merdu dan empuk menyapanya, Lituako, ilmu pedangmu itu sungguh luar biasa sekali. Ketika dengan hati berdebar-debar Li Xiaohyong menolahkan kepalanya memandang, ternyata satu muka yang cantik dan mungil terlihat di hadapannya, sehingga tanpa terasa pula ia memanggil Cheng Jie karena Nona itu pun bukan lain daripada si gadis jelita Tio Cheng adanya. Dalam kegirangannya buru-buru dia maju memeluknya, ia mencekal tangan si Nona yang kecil dengan empat meti mereka saling beradu, sehingga mereka seolah-olah sukar terpisahkan kembali. Sejurus kemudian ia merasa bahkan di balik tubuh Tio Cheng masih berdiri dua orang pula, yang satu adalah seorang pendepta tua kurus, sedangkan yang lainnya lagi adalah San Ie Tiong. Terhadap pendepta tua ini Li Xiaohyong tidak merasa asing lagi, karena setelah berpikir sejenak dengan teliti, sekonyong-konyong dia teringat akan pendepta yang naik di punggung burung bangau di pulau Xiaohiabtu dan memanggil pada penghoan Xiang Jin itu. Belum lagi dia membuka mulut, ketika Cheng Jie sudah mendahului berkata, Tuaku, tempoh hari waktu aku bersama Gou Tuaku berpisah, Ternyata aku telah tertangkap oleh seorang setan tua, aku tidak dapat melawan padanya, karena aku telah tertotok olehnya. Dua kali aku telah mencobanya melarikan diri, tapi kesudahannya tetap saja aku tertangkap kembali olehnya. Ketika baru saja Li Xiaohyong ingin menimrung, Cheng Jie sudah meneruskan perkataannya, setan tua itu ternyata bukan lain daripada sutlenya Gio Kutmo. Dia mengatakan bahwa ayahku telah membinasakan Suhengnya, maka dia lalu menangkapku untuk memancing ayahku keluar untuk menolongku. Hektometer, dengan menggunakan ilmu totok yang aneh, ia telah menotok 36 jalan darah besar di badanku. Dalam kagetnya Li Xiaohyong hanya dapat mengeluarkan perkataan AAA saja, kemudian dengan tidak henti-hentinya Cheng Jie bercerita pula, belakangan untung juga aku telah berjumpa dengan pendekta ini. Dia begitu melihat rantai yang kupakai ini, segera mengetahui bahwa aku ini adalah anak ayahku. Dia mengatakan pada setan tua itu bahwa dia dengan ayahku pernah berjumpa, belakangan si setan itu telah melepaskan aku, tapi dia ternyata amat sombong dan mengatakan agar supaya pendekta ini jangan turut campur tangan. Tapi bila dia berani membandal, pasti tidak akan dibinasakan. Tapi, hektometer belakangan setelah pendekta ini menunjukkan kelihayannya ternyata si setan tua itu telah kena dilukakan dan lari terbirik-birik. Tuaku, kepandaian pendekta ini sungguh hebat sekali, aku kira jika dibandingkan dengan ayah, tidak banyak selisihnya. Sudah itu Li Xiao Hiong segera bertanya, setelah engkau tertotok, apakah yang telah terjadi selanjutnya? Belakangan pendekta ini telah membawaku ke guha ini, di mana ia menyuruh San Ie Tiong menjaga di mulut guha sambil mengatakan bahwa siapapun tidak diizinkannya. Keluar masuk guha tersebut. Sudah itu ia telah menggunakan ilmu yang hebat untuk bantu membuka jalan darahku yang tertotok oleh setan tua itu, Tio Cheng mengakhiri penuturannya. Li Xiao Hiong waktu berpikir kira bagaimana San Ie Tiong telah melarangnya memasuki guha itu, kini barulah dia sadar apa sebabmu sebabnya. Begitulah Cheng Jie bercakap-cakap dengan penuh kelincahan, sehingga Li Xiao Hiong yang mendengarnya merasa sangat tertarik sekali. Sekonyong-konyong San Ie Tiong dari samping berkata, Chou Su Ya Kau sekali-kali jangan pergi lagi, teucu dengan susah payah barulah dapat mencarimu, maka pada kali ini kau harus pulang ke kelenteng kami. Li Xiao Hiong dengan perasaan heran telah memandang dan mendapatkan San Ie Tiong tengah berlutut di hadapan pendekta tua itu, sedang Huo Xio tua itu hanya tersenyum saja sambil menggelengkan kepalanya. Oleh karena itu, maka kini barulah dia mengerti jelas dan lalu dia pun berkata, Chian Pue, bukankah Chian Pue ini pendekta si Yao Lim yang bernama Leng Keng Teisu? Pendekta tua itu tertawa terbahak-bahak memutuskan perkataan si pemuda, setelah itu dia mendongakan kepalanya ke atas dan bersiul panjang, tidak antara lama maka datanglah seekor burung bangau putih raksasa yang segera menghampiri kehadapannya. Sekonyong-konyong Li Xiao Hiong teringat sesuatu, buru-buru dia berkata pada Cheng Jie, kita harus lekas-lekas pergi ke Ong Lam untuk mencari ayahmu. Pada tiga hari yang lalu di dunia Kang Ong tersiar. Kabar bahwa ayahmu karena ingin mencarimu telah menerbitkan kegemparan besar di dunia Kang Ong? Dengan kegirangan Cheng Jie lalu berkata, ayah juga mencariku, kau lihatlah. Waktu Li Xiao Hiong menolahkan kepalanya, tampaknya ia menjadi terkejut, karena entah dari kapan Leng Hiong secara diam-diam telah melenyapkan dirinya, dan di waktu dia memperhatikannya dengan cermat, dia melihat di suatu tempat yang terpisah agak jauh terlihat sesosok bayangan manusia yang kecil sekali. Lalu ia berniat akan mengejarnya, tapi sekenyong-kenyong pendekta tua itu sudah berkata, bocah, tidak usah engkau mengejarnya biarkan saja dia pergi. Li Xiao Hiong jadi tercengang dan buru-buru membatalkan niatannya akan mengejar Leng Hong. Di waktu dia menolahkan kepalanya memandang kembali, dia lihat bayangannya Leng Hong sudah lenyap. Ia pikir Leng Hong yang datang bersama-sama dengannya dari tempat yang ribuan li jauhnya, kini setelah berhasil dapat menjumpai Cheng Jie, mengapakah diam-diam ia telah melarikan diri? Tatkala berpikir sampai di situ, tidak terasa lagi hatinya merasa tidak enak sekali. Tapi pendekta tua itu, Leng Heng Kaisu, lalu menghela nafas panjang dan berkata, semuanya ini sudah ditakdirkan oleh Tian Yang Maha Kuasa. Ia berwajah tampan, tapi sayang sekali nasibnya buruk sekali. Akhirnya dah akan menjadi seorang murid Seng Buddha, yang karena otaknya yang cerdas, maka di belakang hari ia pasti akan menjadi murid Buddha yang pandai. Oleh karena itu, biarkanlah dan relakanlah kepergiannya itu. Leng Heng Tai Su lalu bersiul panjang dan naik ke atas punggung burung bangau raksasa yang berbulu putih itu, yang segera membawanya melayang ke angkasa raya. Li Xiao Hiong dengan perasaan terharu memandang pada kaki langit di sebelah sana, dengan perasaan tidak mengerti mengapa Leng Hong telah melenyapkan diri dengan secara diam-diam. Lebih-lebih dia tidak mengerti, sebenarnya peristiwa celaka apakah yang telah menimpa atas dirinya. Sekonyong-konyong terdengar suara Cheng Jie yang merdu berkata, Gou Tuako pasti mempunyai ursannya sendiri, dia memiliki kepandayan yang sangat tinggi, hingga kita tidak usah menguatirkannya. Li Xiao Hiong merasa sedih sekali, karena kepergiannya itu mungkin juga berarti untuk selama-lamanya ia tak akan saling berjumpa kembali, maka di waktu mendengar perkataan Cheng Jie, dia pun tidak menjawab apa-apa, kecuali dalam lubuk hatinya ia menghadap, hanya aku harapkan, sekalipun entah kapan kita baru dapat berjumpa lagi, tapi aku berharap pada suatu hari akan dapat juga menemuinya kembali. Tatkala itu telah bulan tiga, di mana bunga-bunga liar menyiarkan wanginya yang sedap. Di bawah kaki gunung Kui San di luar kota Hon Yang, di pinggir sebuah telaga tersembunyi di balik gerombolan pohon-pohon bambu terletak sebuah kuil, di depan mana terpanjang papan merk yang bertuliskan, Sui Goat M. Kuil ini letaknya sangat tersembunyi, hingga orang banyak jarang sekali sampai di situ. Tapi pada saat itu ada, dua orang yang berpakaian bagaikan pengemis telah tiba di pintu kuil tersebut, dengan salah seorang antaranya yang berbadan gemuk tampak mengetuk pintu kuil itu. Dengan mengeluarkan suara terkuat, terbukalah pintu kuil itu, yang dibukakan oleh seorang pendeta wanita yang masih muda belia, ia berbaju putih bagaikan salju, wajahnya cantik, matanya hitam dan bagus, giginya putih bagaikan mutiara, bibirnya dadu dan mulutnya mungil bagaikan buah toh, tapi amat disayangi, bahwa di antara kecantikannya ini tersembunyi kesedihan yang dapat dilihat jelas sekali. Kedua pengemis itu menjadi tercengang, karena tidak menyangka bahwa di hutan bambu yang demikian sunyinya itu terdapat seorang wanita muda belia yang demikian cantiknya, apalagi dia adalah seorang pendeta wanita. Tahukah pembaca mengapa wanita muda dan cantik begini suka berkawan dengan kesunyian dan menjadi muridnya seng muda? Kedua pengemis tersebut setelah tercengang sebentar, salah seorang yang umurnya lebih lanjut lalu berkata, Honio, ah, bukan, siyao suhu, pendeta kecil, bolahkah kami mendapatkan sedikit air untuk kami minum? Titik. Kami terlampau haus karena melakukan perjalanan jauh. Pendeta wanita muda itu manggutkan kepalanya, lalu dia putarkan badannya masuk kembali untuk mengambil air yang diminta, kemudian barulah dia kunci pintu kuilnya kembali. Kedua pengemis itu duduk di bawah sebuah pohon besar, di mana sambil minum mereka bercakap-cakap. A.I., di dunia yang demikian luasnya serta banyak manusia sebagai penghuninya, kita disuruh mencari Kim Bue E. Ling seorang. Ini sungguh sulit bagaikan mencari jarum di tengah lautan saja. Yang saptunya lagi menjawab, siapa suruh Li Tai Hiap menjadi tuan penolong partai kita? Mengenai urusan Li Tai Hiap, sekalipun kaki kita bisa patah, kita wajib mencarinya juga. Yang berkata duluan itu lalu berkata lagi, benar, kepandaian Li Tai Hiap yang begitu hebat, aku orang Shijian benar-benar merasa takluk. Jangan dia telah melepas budi yang demikian besarnya terhadap partai kita, sekalipun dia tidak pernah melepas budi terhadap partai kita, asal dia berlaku baik terhadapku dengan rela akan membantunya juga. Mereka bercakap-cakap demikian asiknya, sehingga mereka tidak menyangka, bahwa di balik pintu kuil si pendekta wanita muda itu tengah mencuri dengar percakapan mereka berdua. Dan di waktu dia mendengar namanya disebut-sebut, mukanya yang pucat seketika menunjukkan semu merah, sesungguhnya perasaan dalam lubuk hatinya tengah berperang. Dia seperti seorang yang sudah terjatuh dalam peristiwa yang lampau, mukanya tampak memerah, di mulutnya mengunjukkan senyuman yang manis, tapi senyuman itu lenyap dengan perlahan-lahan, akan kemudian pada muka itu terlihat kembali kesedihan hatinya, hingga barang siapa yang melihatnya, pasti ia akan merasa kasihan terhadap dirinya. Dengan menguatkan hati ia telah menahan keluar air matanya, sambil dengan diam-diam berkata pada dirinya sendiri, Hiong Koko, kau seumur hidupmu pasti tak akan. Menjumpaiku kembali, hal ini mungkin juga sudah ditentukan oleh Tian Yang Maha Kuasa. Sejak aku dilahirkan, mungkin juga aku harus bernasib malang, tapi mengapakah engkau begitu kejam, hingga segala kecelakaan telah kau timpakan kepadaku seorang gadis yang lemah? Belakangan waktu dia terpikir pada kata-kata pengemis di luar itu, diam-diam ia telah menghibur dirinya sendiri. Hiong Koko belum tentu mengingatku senantiasa, hingga ini sudah cukuplah, dan biarlah kita putuskan perhubungan kita sampai di sini saja, karena tak ada jalan lain yang lebih baik lagi daripada itu. Hiong Koko, kau tak usah mencariku lagi, kau pasti takkan dapat mencariku. Titik. Aku senantiasa mendoakan atas keselamatan serta kebahagiaanmu. Begitulah dengan perlahan-lahan ia telah memutarkan badannya, ia memandang pada patung Dewi Kuan Ing. Sinar matahari yang menerobos dari jendela telah memantulkan sinarnya di atas patung Dewi tersebut, hingga ini memberi suatu pemandangan yang indah permai. Lalu diajatuhkan dirinya berlutut, kemudian menyulut Hyo Wangi dan ditancapkannya di Hyolong, yang asapnya bergulung-gulung naik ke atas dan lenyap dengan melalui sinar matahari. Demikian juga suara doa pendeta wanita muda ini pelahan-lahan telah mengikuti naiknya asap Hyo menuju ke sorga. Seng hari perlahan-lahan telah mulai menjadi gelap, sedangkan matahari pun lambat laun tenggelam pula memasuki awan ke tempat peraduannya di ufuk sebelah barat. Tamat.